Selamat siang, selamat datang kembali di Kakek Channel Bengkel Kampung Pada kesempatan kali ini, saya ingin share tentang sistem dekompresi pada Supra Series Pada motor Supra Grand dan sebagainya Sama saja Mungkin untuk sebagian teman-teman, ada yang belum paham Mari kita belajar bersama-sama Jadi, untuk motor Supra Grand juga Atau semacamnya Ini ada juga sistem yang namanya dekompresi Seperti halnya Vario Cuma ada sedikit perbedaan Sistem atau cara kerja dekompresi yang digunakan di motor-motor yang baru Seperti Bit Vario Untuk fungsi dari dekompresi ini sendiri Ini untuk mencegah terjadinya putaran balik Terutama pada saat awal start Maupun pada saat kita mematikan mesin Teman-teman yang mungkin masih awam Kata-kata dekompresi Artinya kompresi itu ditekan atau bertekanan Kalau dekompresi artinya menghilangkan tekanan Gampangnya menggembosi Jadi, untuk menghilangkan tekanan Atau untuk menggembosi pada saat awal start Atau untuk mencegah terjadinya putaran balik Diperlukan dekompresi Sistem dekompresi Seperti ini Bagian yang bertugas ini Pertama adalah Go3 One Way yang dari dalam Jadi, ini hanya bisa berputar searah Putaran knock and ask Ini kalau dilihat dari sini Ini putarannya begini Bisa berputar dengan lancar Tidak ada masalah Tapi, saat kita balik Nah, ini ikut Jadi, ini tidak bisa berputar ke sini Seperti itu ya Jadi, saat kita putar begini Dia bebas Tapi, kalau kita berputar begini Atau terbalik Dia ikut berputar Begitu Pada saat berputar biasa Mesin dalam keadaan normal Dia ditahan oleh Plat yang ada di sini Bentuknya seperti ini Begini, berputar biasa Tapi, saat ini berbalik Begini Dia ikut berputar Saat ada putaran balik Di sini Maka, ini ikut berputar Saat berputar itulah Rocker arm Atau templar X Atau templar dari Klep buang Ini tertahan Oleh tonjolan yang ada di Sebelah sini Ini kan ada tonjolan Kalau kita perhatikan Di bagian sini Di bagian sini Sampai di sini Ini ada tonjolannya Begitu Begitu Dia mengenai permukaan Dari Nogen As ini Yang tadinya Dia sudah rapat Posisinya begini ya Jadi, setelah terkena Terkena Tonjolan dari One way-nya ini Maka, dia akan sedikit Terangkat Jadi, terangkat Begitu Tidak kelihatan Jadi, agak sedikit Terangkat Diberatkan Begini Jadi, ada sedikit Terangkat Nah, saat terangkat Otomatis Bagian yang sebelah sini Akan menekan Klep buang Atau Klep X Makanya Kompresnya menjadi bocor Mesin bisa mati Kenapa kok Disiptakan sistem Seperti ini Terkadang pada saat Awal start Untuk motor-motor yang dulu Ini Kadang di start Putarannya bukan Bukan ke depan Atau sepat Putaran normal Tapi berbalik Nah, itu untuk Mencegah terjadian Seperti itu Dibuatlah Dikompresi Seperti ini Juga pada saat Kita mematikan Mesin Saat kita Mematikan Kunci kotak Ini yang Dimatikan Cuma Percikan bunga api Sementara Mesin masih Dalam keadaan Berputar Dia masih Menghisap Bahan bakat Dan udara Kemudian Pada saat Terjadi Kompresi Tidak ada Tidak ada Percikan bunga api Dia kembali Bisa terjadi Seperti itu Dia kembali Ke belakang Terjadi putaran balik Nah, setelah adanya Dikompresi Seperti ini Maka Hal-hal semacam itu Bisa diantisipasi Nah, itu tujuan Utamanya Untuk Sistem Dikompresi Pada Supra Series Mudah-mudahan Bisa dipahami Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh